Hai Ini gua acak-acak nih studio Sama acak-acak, udah acak-acak Ini tanda setia dua nih, ambil ya Pelan-pelan dong, cincin kan Evin! 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 Di belakang saya sudah ada ketiga puluh kandidat pria Dan inilah dia ketiga puluh kandidat wanita Oke, sekarang saya minta fishballnya Dan kali ini adalah giliran kandidat wanita Oke Berdoa semuanya ya, mudah-mudahan kepilih ya Oke Ini banyak yang muka-muka baru nih Banyak yang kemarin udah ikutan gak dapet jodoh nyerah ya Iya, iya, iya Oke Kalau gitu sekarang Dapet cewek nomor dua puluh Oke Silahkan turun Yuk, turun yuk Oke, namanya siapa nih? Kenalin nama aku Hani Hani Wanita cantik nan rupawan ini Mencari sosok pria yang gagah perkasa Dan sehat lahir batin Apakah malam ini Hani berhasil membawa pulang pasangan sejatinya? Hani Ya Sehari-harinya ngapain Hani? Jadi kerjaan aku sehari-harinya sih fisioterapi gitu Fisioterapi untuk sarap-sarap orang yang urat-urat yang cedera gitu Iya, benerin gitu Dan aku biasanya benerin kayak Kalau misal ada atlet-atlet yang cedera gitu Oh yang salah urat Iya gitu Wah luar biasa Oke Ih beda lah Beda lah gimana sih Bunda gue tuh agak kaku tuh mesti kegapain ya? Harus siapain ya? Harus siapain juga gini Oke Terus? Terus ini aku bijit-bijit dulu ya Coba Coba Terus? Oke Gini Tegakin aja Coba-coba Gini terus Oke Jadi ini aku giniin ya Ih beda ya Beda dong Bisa tadi beda dong Gimana? Kamu cari cowok yang seperti apa? Aku cari cowok yang pastinya harus kuat dan bisa ngelindungin aku Oh oke 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 Siapa disini cowok yang merasa kuat? Bisa melindungi Siapa tadi nama kamu? Hani Dan suka sama Hani? Silahkan berdiri Wah Ada satu, dua, tiga, empat orang Oke turun yuk turun 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 Ini yakin nih cowok-cowoknya kuat semua nih? Ya Hah? Jangan ngaku kuat doang loh Namanya siapa nih? Saya Tian mas Tian Oke Apa kerjaan kamu? Saya untuk saat ini makan tidur sama berburu kelalawar mas Kerjaannya berburu kelalawar? Apa? Yudha Yudha Kerjaannya apa sehari-hari? Pengusaha empe-empe dong Empe-empe, cobain dong Empe-empe-empe-nya dong Boleh, boleh Boleh ya? Boleh Oke, tapi lu gak ada kelihatan tambang-tambang kuatnya nih? Wah Dites dulu mas Oke 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 Namanya siapa kalau kamu? Devan Devan, sehari-hari apa van? Fotografer Fotografer Kuat ya? Lumayan Badannya lumayan sih lumayannya Kalau kamu siapa? Gigi Gigi? Oke Apa sekarang dari pekerjaannya? Nge-ban aja sih Nge-ban? Oke yaudah Mau diapain nih? Oke Karena tadi kan aku bilang kalau kriteria aku harus kuat Jadi aku boleh izin gak masuknya buat panggil temen aku buat ngetes kekuatannya Temen kamu? Untuk ada temen kamu? Iya Maksudnya diapain tuh? Jadi bentar aku panggil temen aku dulu ya Coba 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 Kira-kira mau diapain nih? Nih ini Wah Pangan dong Oke Siapa ini? Jadi Kenalin Ini temen aku namanya Yuri Iya Yaitu atlet Muatai Iya Dan dia dulu tuh pernah cedera terus berobatnya ke aku juga Gitu Oke coba diapain nih? Harus diapain? Jadi nanti kalian adu kekuatan gitu Nanti bakal ditangkis sama kalian Jadi ini kalian Oh dia nendang? Iya dia yang Dia yang nangkis? Ayo coba yuk Satu satu ya Jadi gigi dulu gigi gigi usir sana gigi Oke balah Coba dulu Wah Yaudah juga Sudah di tengah Sini Saya kan, saya lagi nyari bodyguard, bodyguard saya cewek aja kali ya, biar orang gak curiga ya kan. Oke berikutnya, nah nih, yang gede aja mental gimana yang begini ya kan. Gua pikir cupu, ternyata suhu ya kan. Oke, terakhir nih, ayo. Enggak ada atlet yang lebih gede lagi badannya. Ih, kalau jangan keren, jangan keren kaya gitu dong. Lebih nyanyi, keren melim. Yang keras mas kakinya, kalau ini kurang ini. Oh, oke, arti dua orang ini gimana? Yang dua mental, yang dua? Yaudah deh, maksudnya boleh yang ini aja, yang tadi makasih ya. Yang tadi mental, balik ya. Thank you. Oke, oke, oke. Oke, Yuri terima kasih banyak ya. Iya, thank you. Oke, dibalikin dulu. Oke, terima kasih Yuri ya. Ya, nanti kalau mau ngelamar jadi bodyguard saya tinggal kabarin ya. Oke. 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 Nah, sekarang kalau gitu kita akan bacakan saja langsung. Ya, dua orang ini kita panggil Arby dan Taegor. Oke, Arby Taegor, ini ada dua orang Tian dan juga Yuda ya. Iya. Oke, kira-kira coba dibaca deh, Gor. Tian dulu, Tian. 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 Tian, pria yang memiliki pengalaman yang tidak baik dengan mantannya ini, ingin memiliki pasangan yang bisa memahami dirinya. Apakah Tian menjadi satu-satunya pria yang bisa ada di hati Hani? Sebentar saya ingin membaca apa yang ada di tubuhnya Tian. Tian pegang pang bayar dong. Nah, hati-hati nih buat cewek-cewek. Dia dipegang aja sudah bayar, apalagi nanti kalian. Iya. Saya ingin membaca apa yang ada di dalam tubuhmu. Aku lihat kalau Tian ini mirip buah durian. Hah? Mirip-mirip buah durian lanjut aja maksudnya gimana? Keras dan berduri di luar tapi dalemnya itu lembek. Wah! Kelihatannya dia songong, keras tapi sebenarnya dia lemah. Aslinya lemah lembek. Lemah sekali. Coba Bi, coba penasaran nih saya begini nih. Luarnya keras, dalemnya lembek. Coba kita relaksasi Bi ya. Kursi chair? Oke. Yana sama Andi ini beruntung sekali nih mengangkat kursi sakti ini ya. Oke. Lilin merah sekalian? Silahkan dulu. Tian. Ayo Tian. Oh ini kursi buat saya? Iya. Lupa dipinjemin cuma untuk uang. Ini Tian ini orangnya over confidence ya. Percaya diri tapi agak songong sih emang. Kakinya luruskan dan dipegang. Oke sambil pegang lilin tersebut. Fokus ke cahaya lilin tersebut. Oke bayangkan anda rasakan cahaya dari lilin tersebut memberikan kehangatan di sekitaran tubuh kamu. Dan bayangkan kehangatan tersebut masuk ke sekitaran mata kiri dan mata kanan kamu. Satu, lebih tenang dari sebelumnya. Dua, sangat hangat sekali. Dan biarkan kehangatan tersebut memberikan efek relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan tiga apapun yang terjadi nanti. Dan siapapun yang bertanya sama kamu. Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu kamu. Satu, dua, dan tiga. Oke. Tian. Kamu tuh sebetulnya bener-bener pemberani apa gimana sih? Kalau berani sih mas bener. Saya kan punya badan besar. Tapi ini juga karena permintaan pacar saya dulu mas. Pacar kamu dulu, mantan berarti ini? Iya dong. Emang dulu kamu badannya gimana tuh? Dulu badan saya kecil, kurus. Kayak orang-orangan silver lah mas. Oh kok manusia silver? Iya. Terus mantan lu suka sama yang berisi? Oh berisi. Akhirnya gimana tuh? Ya akhirnya saya ke fitness mas. Minum suplemen, minum susu. Ya pas badan saya berisi malah diputusin mas. Alasannya apa? Alasannya dia malu sama saya. Tau gitu kan gak usah saya gedein badan saya mas. Kenapa? Ya ngapain lah mas capek-capek gede badan. Tau-tau putus juga ujung-ujungnya. Oh gitu. Jadi dia putusin lu gara-gara? Muka saya jelek mas katanya. Nah kan sementara saya itu suka banget mas sama K-pop. Hah? Tapi kan badan saya udah besar gini. Malah K-pop kurus-kurus, langsing-langsing, pahaknya mulus. Nah kalo lu seneng banget sama K-pop juga? Gimana lu seneng sama apa sih? Seneng sih mas sama drama Korea, sama K-pop. Kadang mas kalo saya nonton drakor itu. Bisa sampe kelupaan waktu mas. Di kamar gak keluar-keluar sambil nangis-nangis. Oh? Oh jadi lu lenje ceritanya. Lembek. Terus abis itu? Ya mas saya itu asik gitu ngeliat K-pop. Ngeliat drama Korea. Saya ngefans tuh mas sama Lee Minho. Hyun Bin, Sintayong sama Han Haruna mas. Sintayong? Wah? Sintayong kan pelati. Sintayong pelati bola PSSI gimana? Iya mas yang penting kan dia orang Korea juga. Terus selain cowok-cowok sama cewek-cewek suka juga gak? Suka lah mas. Sama siapa lu suka? Sama Blackpink mas kalo perempuannya. Blackpink? Iya. Ini mas liat aja nih. Saya sebenernya hari ini kesini pake kaos Blackpink nih mas. Nih saya tunjukkan. Oh baju. Oh jadi pake baju Blackpink. Iya 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 iya. Oke. Blackpink namanya siapa aja? Ada Lisa, ada Rose, ada Jenny sama Jisoo. Itu istri virtual saya itu mas. Istri virtual? Iya. Blackpink namanya siapa aja? Ada Lisa, ada Rose, ada Jenny sama Jisoo. Itu istri virtual saya itu mas. Istri virtual? Iya. Coba coba. Pragenok dan Blackpink. Coba coba berdiri. Bisa mas saya mas. Coba gimana? Jago saya Blackpink ini. Muzik, 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 muzik. Muzik,kala. Terima kasih telah menonton Jadi ini yang dibaca tigur yang luarnya keras dan lebih lembek ya Oke sadarin Bi Oke nanti ketika lilinya padam kamu kembali seperti semula Satu dua dan Duh Blacksby Iya 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 oke tidur coba nih Yuda nih Iya Yuda Yuda seorang pria kalem yang ingin mendapatkan pasangan ini Berusaha untuk terpilih Dan bisa menjalin hubungan serius dengan Hani Apakah keinginannya terwujud malam ini? Aku ingin kamu maju ke depan Sama saya minta satu sepidol merah Spidol 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 Yuda aku ingin tangan kamu lurus seperti ini Ini kayaknya gak ada maco-maco nih Tadi Tiana keliatan maco, galak, lembek ya kan? Diapain tuh? Saya melihat di garis tangannya Yuda ini seperti bara api Mas Ria Yuda ini tipenya orang yang sangat meledak-ledak dan kasar sekali Ini yang saya baca dari Yuda Gitu ya? Iya Mas Ria Jadi seperti api yang membara Saya orangnya pemberani tapi saya lembut kok Mas Mungkin pemberanimu lembutmu adalah salah satu cara untuk menutupi sifat aslimu gitu Nah Saya juga kenapa meledak-ledak? Karena saya untuk melindungi orang yang saya sayang dan cinta Oke oke coba kita buktikan kali ya gore Arby coba Oke Yuda tulurin tangannya Oke Yuda fokus ke depan Oke apapun yang kamu lihat di depan kamu Oke jangan terus bergerak ke kiri dan ke kanan Membuat kamu lebih tenang, nyaman dan rileks Dan nanti pada ketiga masuk ke dalam kondisi relaksasi Sangat nyaman sekali dan sangat tenang sekali Satu Dua Semakin lama semakin tenang Dan tiga masuk ke dalam kondisi relaksasi Dan biarkan apapun yang terjadi nanti Jadi siapapun yang bertanya sama kamu Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu kamu Satu Dua Dan tiga Oke Yuda sebenernya kamu emang bener kata Tigor orang yang meledak-ledak Bener mas Kata orang-orang saya punya masalah Namanya Angel management Apa? Angel management? Betul mas Yang tidak bisa mengatur emosi saya Oh anger management Taman Oke emang Cepernah punya kejadian apa pengalaman apa? Saya pernah mau bakar rumah mantan saya dulu Oh ya? Mau bakar rumah mantan kamu? Ya mas Gara-gara apa? Karena Selingkuh apa gimana? Karena saya kecewa banget sama dia mas Kecewa sama dia? Ya mas Mas Masalahnya apa sampai lu mau bakar rumah mantan di selingkuh apa gimana sih? Jadi saya lagi makan Masih berat masalahnya nih gimana-gimana? Jadi saya lagi makan di rumah mas Makan bubur Haa Tapi dia ledekin saya Katanya Makan bubur kok diaduk Saya langsung marah-marah Karena Makan bubur kan paling enak itu Di Ya diaduk ya Nah Dari situ Kita emang beda pendapat Jadi lu ngamah mas Marah kesel Mau bakar rumah mantan lu? Betul mas Gara-gara makan bubur? Betul mas Wah Gara-gara makan bubur loh Kayak gitu Kacau banget ya Pernah apalagi Apa-apalagi Pernah ngamuk-ngamuk gimana lu? Nggak bisa ngendalain emosi Saya pernah juga ngamuk Pas lebaran Gara-gara Pas mau buka toples Nastar Saya nggak bisa nemu ujung selotipnya mas Sampai saya banting itu toples Cuma gara-gara nggak bisa nemu ujung selotip? Iya mas Oke Wah bener-bener nggak bisa ngendalain emosi kayak gini Gak beres mas Padahal bukannya kayaknya kalem polos ya kan? Iya Itu apalagi lu pernah ngamuk apalagi? Pernah juga saya ngamuk sama ojol Gara-gara dia ngechat saya manggil mbak Langsung saya maki-maki terus saya kasih bintang satu mas Wah Gila masih jaga banget Jadi Gara-gara Ojol magil lomba Terus Abis itu apalagi? Pernah juga saya Udah lah udah banyak Udah 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 Ya nggak usah deh mas Uya Apa ya ngedalain emosi itu hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya Oke oke coba 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 Udah red flag tuh mas Uya Oke sekarang fokus ke depan Oke saya kembalikan seperti semuanya pada ituan ketiga Lebih sehat dan lebih semangat dari sebelumnya Satu, dua, dan tiga Wow Gimana nih? Ian sama Yuda udah kita relaksasi Udah dibaca Tigor Gimana? Kalo liat dari mereka berdua Tadi kalo buat Yuda kayaknya saya agak takut sih ya Maksudnya ya Karena kan Kita nggak ada yang tau ya Ntar kalo tiba-tiba Jalanin sama Yuda Terus Rumah aku dibakar Kayak tadi kan Woi Kenapa lu milih gua tadi? Gak usah marah-marah gitu dong Kalo lu gak suka gak usah milih gua Eh gak usah marah-marah gitu dong Ya lu tadi milih gua Jelas-jelas Ya karena lu keliatannya di dalen tadi itu baik Lu keliatannya baik Lu sekarang harus pilih gua Lu harus kawinin gua Gua gak apa Tau Tau gua Tau gua Gak lu Gak usah ikut campur Kalo lu gak mau kawinin gua Gua acak-acak nih studio Sana Acak-acak Sudah udah Acak-acak Eh tenang 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 Eh 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 Taruh 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 Eh Tigor 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 baca Hani Tigor Hani Coba kamu aja ke depan Bacot lu a***** Di mana disini? Disini aja Eh sebentar Mas Uya Sebentar Mas Uya Hani Saya merasakan sesuatu disini Mas Uya Telinganya seperti memancarkan aura berbeda Saya melihat kalo Hani ini Punya hidup yang berat dan penuh penderitaan dan siksa Karena aku merasakan itu Hani Hidup berat, penderitaan dan siksa Iya Aku gak kayak gitu kok Siapa yang gak ada Eh 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 sini 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 Ini siapa kamu Ini siapa kamu Pergi eh Kunci itu jangan ditinggal Eh Kunci nge sih Lu kebiasaan lu kalo pergi suka bawa bawa kunci lu eh Bapak marah-marah Eh Eh Bapak Jangan kasar Jangan kasar Jangan kasar Jangan pak Berapa eh Eh Apa lagi tuh Apa lagi tuh Apa lagi tuh Apa lagi tuh Oke kucampur semua eh Ini anak-anak gue Terserah gue Sabar pak sabar pak sabar Kenapa bapak kenapa masalahnya apa Dari orang gue urusin Iya 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 Susah terus Tenang 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 Selalu pergi dibilang berkali-kali Jangan bawa kunci Gue mau istriahat jadi susah Hah Mau tidur jadi susah kayak gini Nyamper-nyamperin pake acara apa nih Bapak Ya udah Bapak Udah Tadi kuncinya udah Udah aku titipin Minta maaf pak Udah Bapak nyari-nyari Udah 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 bener Pak tuh, gak diapa-apain gak nyentuh kan iya makanya diam dulu oke fokus ke jamnya, oke bergerak ke kiri dan ke kanan, oke membuat kamu lebih fokus pada ini tersebut oke, satu lebih nyaman dua lebih relax dari sebelumnya dan tiga masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih dalam dari sebelumnya oke, lipatkan kekuatan nyaman tersebut dan relax tersebut menjelar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, jangan apapun yang terjadi ketika saya itu satu sampai tiga siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan fakta yang terjadi masa lalu kamu, satu, dua dan tiga, tetap buka matanya Hani, kenapa kamu ada masalah apa yang dibilang sama Tigor tadi, kamu mendapatkan siksaan dan sebagainya itu apa, kenapa saya tuh sebenarnya dari kecil selalu dapat perlakuan kasar, maksudnya dari bapak kamu iya, dari bapak saya sendiri terus? setiap saya salah, saya selalu dipukul pakai cat pinggang sama sapu lidi wajar lah pak biar disiplin, kalau gak kayak gitu ngelunjak nih anak, makin jadi wah halal lo udah muat jaman sekarang, udah gak jaman begitu-gitu pak itu urusan saya mas oke oke, terus saya selalu dapat perlakuan kasar sampai sekarang saya pernah dulu waktu saya punya pacar saya harap dia bisa ngelindungin saya iya, tapi ternyata pacar saya juga orang yang kasar sama kayak bapak saya oh gitu terus dulu saya juga pernah cinlok sama pasien saya pasien kamu? iya oh kamu fisioterapis ya? iya terus pasien kamu gimana maksud cinloknya? tapi waktu itu ternyata pasien saya udah punya istri Mas Uya terus? sayangnya nyaman karena saya dapat kasih sayang dapat perlindungan sampai saya rela memberikan apapun buat dia tapi dia gak mau cerahin istrinya jadi saya kepikiran buat celakain istrinya karena lo kenapa mau mencelakain istrinya? karena saya ngerasa saya selalu kena masalah saya selalu dikasarin sama bapak saya sama mantan saya saya selalu menderita jadi saya pengen orang lain itu ngerasa menderita seperti yang saya rasain wah ini pak ini jadi mental health pak itu senap problem ya kenapa bapak gak mikirin anak bapak kedepannya gimana? eh itu urusan gue eh eh itu urusan gue sekarang lo urusin aja urusan lo sendiri eh gak usah sosok bener lo leh gue kan kasih tau lo yang bener ini anak bapak bapak mikir gak lo anak bapak nantinya kehidupannya berantakan gara-gara bapak penakuan bapak terserah gue dong eh eh lo gak usah gak usah nasihatin gue eh sekarang Hani pernah ngomong gak sama bapak perasaan kamu gitu? saya gak pernah ngomong sih pak soalnya tiap kali saya mau ngomong saya selalu dikasarin terus saya tuh sering banget iri sama orang-orang yang selalu dapat kasih sayang dari bapaknya terus saya tuh pernah berharap kalo bapak tuh biar sakit aja terus? iya biar bapak saya sakit terus mati biar bapak juga ngerasain apa yang saya rasain maksudnya dan kalo dia mati saya pengennya sih gak pernah doain dia biar dia tau gimana rasanya di neraka karena kan katanya doa anak itu yang paling manjur ya maksudnya oh iya saya gak pengen doain buat tukuran yang adem gitu iya saya gak pengen doain bapak saya karena selama ini saya selalu dapat perlakuan kasar dari bapak saya oh loh coba 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 lo bener-bener anak doang haka justru bapak harus bergaca diri introspeksi diri pak bener juga nanti kalo anak bapak meninggal anak bapak gak mau doain bapak dikuburnya kepanasan gelap gimana deh urusan mati ma urusan mati gak usah dipikirin oke honey padi tuan ketiga kamu kembali seperti semula oke apapun yang terjadi dengan masa lalu kamu oke biarkan kamu lebih bahagia lebih sehat dan lebih semangat nanti ketika kamu menjalani kehidupan kamu satu dua dan tiga buka matanya kenapa sih pak bapak marah-marah kasar gini eh tuh bener-bener lu bikin malu lu lu ngomong apa bakal di sini oke ngomong-ngomong disini Kayakim mahlu gue tau nggak malu gua Masu ya bentar saya merasakan apa yang ada di dalam Bapak ini ternyata saya Saya melihat di dalam Bapak ini saya lihat membara ada dendam membara dendam membara di mata si Bapak kepada anak ceweknya ini Mas Uya Dendam membara kepada anak ceweknya? Iya Mas Uya. Dendam apa ya? Lu jangan asal ngomong ya, gua ada dendam apa ya? Lu sok tahu lu! Dari gesturmu anda sudah dendam sama dia. Kelihatannya ada perang batin yang belum terselesaikan Mas Uya si Bapak ini. Sok tahu mentang-mentang dandanan lu kayak s**t. Sok tahu lu! Nggak usah so tahu dah! Lu kira gua percaya gitu-gituan. Ya udah, gua nggak percaya gitu-gituan. Kalau nggak percaya Bapak duduk di situ. Bapak duduk aja di kreasi. Iya. Nggak mempan, nggak mempan. Oke. Iya. Iya. Lu kira diginiin. Boleh minta makok air-air relaksasi. Tuh, kalau air biru gini lebih tenang liat. Iya, menenang. Lebih rileks. Oke, boleh minyak manduk ya. Iya. Cuman ini Bapak aja pakai baju biru cuman nggak tenang ya kan? Ini kita warnain dulu akhirnya. Lu, anduk gue diginiin. Aduh, nih. Pegang dulu anduknya, Pak. Pegang. Pegang. Pegang dulu. Liatin anduknya, liatin. Oke, turunin ke bawah dulu. Liatin. Oke, liatin anduknya. Entah kenapa makin lama anduk tersebut, itu lama-kelamaan itu akan menyentuh muka Bapak. Bapak ditunuh ketiga, entah kenapa ketika anduk tersebut diusapkan ke bagian muka Bapak secara perlahan, tiga kali putaran. Entah kenapa Bapak masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga. Usapin, Pak. Usapin, terus usapin, terus usap-usap. Semakin Bapak mengusap-usap anduk tersebut yang basah, membuat diri Bapak lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Terus rasakan kembali ketenangan tersebut, membuat Bapak lebih nyaman. Oke, apapun yang terjadi ketika saya itu satu sampai tiga. Oke, Bapak masuk dalam kondisi relaksasi. Satu, dua, dan tiga. Oke, Pak mau tanya, Pak. Bapak kenapa benci banget sama anak Bapak Hani, Pak? Anak kandungan, Pak? Iya. Saya benci banget sama Hani, karena Hani yang udah bunuh istri saya. Hah? Hani udah bunuh istri Bapak? Iya. Ibunya Hani maksudnya? Iya. Gimana ceritanya, Pak? Istri saya meninggal saat melahirkan Hani. Padahal, pas dikasih pilihan sama dokter waktu itu, saya lebih memilih selamatin istri saya. Tapi, istri saya malah meminta untuk si Hani ini yang diselamatin. Makanya saya benci banget setiap ngelihat muka si Hani. Saya jadi ingat... Muka almarhum istri saya. Dari kecil saya nggak pernah memegang Hani. Sama sekali? Iya. Jadi, waktu ngelahirin Hani ibunya meninggal gitu? Iya. Padahal saya udah bilang, lebih baik selamatin ibunya. Masalah anak kan bisa dibikin lagi. Buat lagi. Iya. Iya. Dari dulu saya jijik banget rasanya kalau ngelihat Hani. Harusnya dia yang mati. Harusnya dia yang mati. Kenapa harus istri saya? Saya jadi kehidangan Lela, mas. Lela? Iya, istri saya. Gara-gara Hani, istri saya pergi, mas. Lela itu cinta pertama saya, mas. Cinta mati saya. Lela cantik. Ada kepala desa. Dan Lela itu mudanya ada salah satu kandidat di sini, mas. Salah satu kandidat di sini kayak Lela? Iya. Nomor sepuluh, mas. Yang baju biru. Nomor sepuluh? Iya. Cantiknya kayak Lela, mas. Oh, mirip. Iya, mirip. Mirip doang. Iya, iya, iya. Pibinnya bulat. Kecil. Oh iya, coba kamu lihat nomor sepuluh. Oh iya, iya benar-benar. Nomor sepuluh? Iya, mirip. Oke, 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 iya. Yaudah. Yaudah, yaudah. Yaudah, sadaran, Bi. Oke. Oke, Pak. Saya kembalikan pada tahun ketiga. Kembali seperti semula. Atur nafasnya. Oke. Buang kesedihan tersebut untuk sementara waktu. Dan biarkan Bapak menjadi lebih tenang, lebih sabar. Sebelumnya satu, dua, dan titik. Bapak. Ani minta maaf, Pak. Ani nggak tahu. Ternyata, Bapak ini, Bapak. Bapak, Ani minta maaf. Bapak, Ani minta maaf. Udah, udah, udah. Udah, kamu sana. Sana. Bapak, Ani minta maaf, Pak. Ani minta maaf. Ini apa sih? Minta maaf, minta maaf. Minta maaf, apa apa? Hah? Di sana, sana, sana. Sana kamu. Bapak. Apa lagi yang Bapak cari dalam hidup Bapak, Pak? Sana, sana, sana. Sana, sana. Sana, sana. Pak. 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 Yang terjadi sama istri Bapak itu bukan salahhan nih. Ini emang udah diatur udah kendak Tuhan, Pak. Kendak Allah SWT. Udah digariskan, udah garis tangannya begitu, Pak. Justru, Bapak. Kalau Bapak memperlakukan anak Bapak seperti ini, ini adalah amanah yang diciptikan Tuhan melalui istri Bapak dulu. Dan apa yang dipikirkan istri Bapak saat melihat perlakuan Bapak terhadap anaknya. Dulu istri Bapak udah berkorban buat dia. Tapi karena Bapak menyanyiakan anak Bapak. Bapak berpikir nggak istri Bapak di atas menangis melihat perlakuan Bapak? Dia udah mengorbankan dirinya, jiwanya. Tapi Bapak menyanyiakan anak ini. Bapak sayang sama Lela nggak istri Bapak? Kok Bapak tau nama istri saya sih? Hah? Iya. Istri saya, tadi malam saya didatengin mimpi sama istri Bapak. Dia bilang katanya, kalau besok Uya ketemu sama cowok, datang marah-marah, sampaikan tolong urus anaknya. Iya, Pak. Serius, Mas? Ketemu sama Lela dalam mimpi? Iya. Pak, Hadi minta maaf. Hadi sekarang tau kenapa selama ini Bapak selalu nyiksa Hani. Hadi minta maaf, Pak. Kalau bisa pilih, Hani bakal pilih Hani aja yang mati, Pak. Biar Bapak bisa hidup bahagia sama Ibu. Hah? Anak b****. Bapak. Itu mah udah telat. Kecuali kamu bisa ganti nyawa ibu kamu. Hah? Kalau Hadi bisa ganti, Hani bakal ganti, Pak. Coba gimana, Bi? Gimana, Bi? Maksudnya serius. Ketemu istri saya. Iya. Iya. Bingung gue pasti gimana jawabnya. Gue dosa? Enggak ini kalau bawangnya. Yaudah, Bi. Jadi sebenarnya kan di dalam kehidupan itu ibaratnya sebuah puzzle. Iya. Jadi dalam puzzle itu ada sesuatu yang hilang. Iya. Kasih sayang ini akan ada yang berkurang ataupun hilang. Iya, iya, iya. Makanya kita harus didamaikan dulu. Iya, iya, iya. Dengan puzzle yang hilang tadi. Makanya kita langsung ke ruang emosi aja. Ruang emosi, Pak. Ruang apa lagi itu? Ini untuk melampiaskan emosi, Bapak biar tenang. Biar kita berdamai dengan masa lalu, Bapak. Biar selesai semuanya. Kasian anak, Pak. Iya, iya, iya. Coba, coba, Pak. Ya, iya. Ya, pegang-pegang. Oh, iya. 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 Gimana, Bi? Oke, di sini ada beberapa benda yang memang difungsikan untuk melampiaskan emosi. Karena di masa lalu lelah sama Bapaknya ini ada sesuatu hal yang hilang. Rasa cinta, rasa sayang yang kurang, bahkan hilang sebenarnya. Dan ini kita akan memberikan sebuah treatment yang membuat dia tuh bisa melampiaskan emosi yang tersimpan. Ataupun kita menghabiskan emosi tersebut di sini. Iya, iya. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Oke. Pakai Google, Google. Oke, pakai Google. Bapak dan Hani. Ya, cara apaan lagi sih? Gue mau berenang lagi gini-ginian. Bukan. Ini melindungi Bapak, Pak. Takutnya ada sesuatu benda yang masuk ke sekitaran mata Bapak. Kayaknya berenang ke kacamata. Pak. Begini ya? Ya, betul. Oke. 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 Ini ngapain nih? Nggak ngerti pun nih. Kayak gini lagi. Ini, Pak. Oke. Di sini ada stick kasti ya, Pak. Bapak pegang yang besar. Oke, Hani pegang yang kecil. Nah, nanti sesuai dengan instruksi saya, Bapak akan menghancurkan benda-benda yang di sekitaran sini. Bapak di sebelah sana, boleh Hani di sebelah sini, boleh. Ya, Bapak dihancurin. Diancurin aja. Kita akan melampiaskan, release emosi, menghilangkan emosi. Oke. Hani di sebelah sini. Oke. Satu-satu ya. Nanti mukulnya ke arah sana ya. Ke sana ya. Oke, ke arah sana. Oke, 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 oke. Oke. Dengar instruksi saya dulu. Sekarang fokus ke benda yang Bapak pegang dulu dan Hani yang pegang benda tersebut. Oke. Apapun yang Bapak ataupun Hani rasakan, luapkan emosi yang terjadi di masa lalu Bapak dan Hani. Release kembali emosi tersebut. Munculkan perasaan yang tersimpan dalam masa lalu Bapak. Nanti pada hitung ketiga munculkan. Setelah muncul, Bapak bisa salurkan ke dalam benda-benda yang Bapak akan hancurkan. Pada hitung ketiga. Satu. Dua. Dan tiga. Tiga, silakan bapak hancurkan. Lel Prestasi itu. Dua. 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 bapak tenang dulu atur nafasnya rileks dulu sekarang bagian Hani Oke silahkan Hani atur nafasnya pada tahun ketiga kamu rilis emosi kembali salurkan emosi yang tersimpan rasa sakit hati ataupun rasa dendam yang membuat kamu merasakan sedih ataupun merasakan kondisi yang kurang nyaman dan perasaan kamu pada tahun ketiga satu dua dan tiga oke oke Hani atur nafasnya dulu oke Bapak boleh samperin Hani nya oke boleh samperin Hani Hani lepasin lepaskan bapak Ani minta maaf Ani minta maaf kalau selama ini Ani bikin susah bapak 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 hanya mau bapak semua ini sudah menyiksa kamu Ani maafin bapak maafin bapak Semua itu sudah tangdir, Hadi. Sudah tangdir, Bapak baru sadar. Bapak ya, saya tidak maaf sama kamu, Hadi. Bapak saya tidak maaf selama ini. Bapak, saya tidak maaf ya, Pak. Bapak yang minta maaf sama kamu, Hadi. Bapak, Bapak tidak maaf sama Adi. Ani selalu maafin, Pak. Bapak yang minta maaf, Hadi. Bapak selama ini yang minta maaf, Lela. Sudah, Bapak. Ani juga minta maaf. Ini sudah saling mengakui kesalahan. Dan Bapak kira sadar, Pak. Apa yang saya bilang, Pak? Apa perasaan istri Bapak di alam sana melihat Bapak menyianyiakan anaknya? Istri Bapak sudah berkorban, ini sudah takdir, Pak. Sudah garis tangan istri Bapak. Ya sudah, kalau sudah lama kita balik lagi yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk. Tiana, Yuda sini nih. Oke, sekarang... Tiana, Yuda nih. Ada Tiana sama Yuda. Kamu pilih yang mana nih, Ani nih? Humpung ada Bapak kamu. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya, Maso ya. Ya. Karena tadi udah kejadian seperti ini. Jadi maaf banget buat kalian berdua. Aku menghargai banget usaha kalian. Aku menghargai banget usaha kalian. Semoga nanti kalian bisa dapat orang yang jauh lebih baik daripada aku. Aku pengen mengembalikan keharmonisasian di rumah. Ya, gimana sih lu? Lu udah milih gua. Ya, tenang, tenang. Wah, ini juga. Tenang, tenang, tenang. Ini juga harus reaksasi nih. Kesel, Mas. Gua. Gua udah kayak nikah, Mas. Iya, 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 iya. Pajar loh ya. Maksud lu apa? Ya, iya. Ya, iya. Lo semua. Apa lo? Apa? Maju lo. Ya, iya. Ya udah, ya udah. Ini Hani gak mau pilih siapa-siapa ya? Iya, Mas Suya. Jadi Hani lebih pilih buat berbakti dulu sama orang tua Hani. Ini acara apa sih, Pak? Apa? Acara apa? Bapak, nanti tanya sama anaknya, Pak. Makasih, Pak. Lela. Bukan, Bapak. Kenapa? Aku mirip Lela sih. Bukan, Bapak. Cuman mirip doang gitu. Halo. Ya. Ya. Ya udah. Kenapa tadi sih berdiri di nomor 10 tadi gak denger gue? Mirip, Mas. Hah? Oh bilang mirip gitu ya? Oh iya, tadi dimakan dibilang begitu ya? Iya. Ya udah. Dan itulah. Kenapa lagi nih? Tidak, Pak. Mela. Kamu masih tinggal di Bogor kan? Mela. Kamu masih tinggal di Bogor kan? Mela. Bukan, Bapak. Bukan, itu cuman mirip doang. Udah, Pak. Emang kenapa? Emang ada gangguan begini, Bi? Biasanya kan itu mau rilis kembali memori yang dulu. Maksudnya mirip-mirip lagi. Kamu masih tinggal di Bogor? Iya. Saya tinggal di Bogor. Iya, Pak. Mirip-mirip. Cuman mirip doang, Pak. Udah. Ayo. Eee... Kita... Feasbol lagi ya? Tadi udah cewek, sekarang mungkin? Oh... Rusty! Rusty! Eh, Rusty! Balikin lo! Balikin lo! Balikin lo! Balikin lo! Balikin lo! Apa-apaan sih? Balikin perhiasan gue! Perhiasan apaan? Gak, gak apa nih? Ini apa tiba-tiba? Ini mas, saya temen lama kosnya dia. Dia gak biar perhiasan saya. Gak, ini siapa? Bukan! Ada dua buktinya. Lu ngambil kalung cincin gue. Itu harga 40 juta. Kamu siapa tiba-tiba masuk? Saya temen lama-nya dia, Mas. Temen kos lama-nya dia. Terus dia kenapa? Dia ngambil perhiasan saya. Iya bener lo ngambil perhiasan dia. Perhiasan apaan? Harga cuma 12 juta kayak gitu. Itu 40 juta! 12 juta! Ini masalahnya apa? Lu menduduh dia ngambil perhiasannya dia. Iya, Mas. Harganya berapa? 40 juta. Kamu bener ngambil perhiasan dia? Cuma 12 juta, Mas. Tapi ngambil? Aku... Lu ngambil, lu tolong aku. Lu ngambil, terus lu jual 12 juta? Iya, harganya cuma 12 juta, Mas. Ya, lunya aja ngejual 2 juta. Tapi harganya 40 juta. Iya, bener, Mas. Wah, lu maling dong berarti. Tapi itu penggipuan. 10 juta dari mana? Udah. Udah. Udah, kita panggil Arby Mataygor ya. Arby, Tigor. Coba tenang, lu disana, lu disini. Satu. Udah. 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 Lu ngambil, mau jual berapa? Lu ngambil. Lu ngambil. Udah, kamu pakai baju kuning. Dan aku ingin minta satu sepidol merah. Coba tanganmu kamu luruskan seperti ini. Dan saya akan menggambar. Apa artinya, Tigor? Tanya X hilang. Ya. Disini saya merasakan kalau Resti ini wanita yang butuh pengakuan. Dia memiliki karakter gak mau kalah kalau ada orang di sekitarnya bergaya melebih dia, Mas Uya. Oh, gak mau kalah. Oke, 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 oke. Nah, terus artinya bener gak yang dibilang sama Tigor? Enggak, Mas Uya. Enggak. Enggak. Oke. Coba, Bi. Gimana, Bi? Kita relaksasi, Bi. Kalau Resti tidak mau ngakui, kita relaksasi. Ya, kenapa alasan dia mengambil periasaan lu siapa namanya? Irma. Irma. Satu kosan sama dia. Iya, dulu gue satu kosan sama dia. Sama lampu flash, Mas Uya. Silahkan, Resti. Resti. Apapun yang kamu rasakan nanti ketika kamu melihat sebuah cahaya, kelihatan cahaya beberapa kali. Oke, izinkan dan niatkan bahwa cahaya tersebut memiliki efek relaksasi yang mampu masuk ke dalam pikiran kamu dan masuk ke dalam kondisi relaksasi. Oke. Satu. Satu. Semakin nyaman, semakin relaks. Dua. Apapun yang kamu rasakan membuat diri kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relaks tersebut. Dan tiga. Siapapun nanti yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu. Satu. Dua. Dan tiga. Oke. Bener gak, Resti? Kamu mengambil kalung teman kos kamu? Saya memang sengaja mengambil, Mas. Dan menjual kalung milik Irma. Ketika Irma lagi di kosan, Mas. Karena saya sakit hati, Mas, sama Irma. Kamu sakit hati, Ma Irma? Kenapa? Sakit hati kenapa? Saya sakit hati. Karena selama ngekos bareng, Irma gak pernah yang namanya bersihin kamar kos, Mas. Patungan beli sabun dan sampo pun biasanya cuma pake doang, Mas. Sampai-sampai, saking pelit dan joroknya, pembalut bekas pake dia dicuci lagi, Mas. Hah? Terus dikeringin buat dipake lagi. Wah, terus? Terus gantungnya malah di kamar mandi lagi. Eh, apaan sih loh? Bener loh? Enggak, Mas. Masa pembalut dipake di... Enggak, ih dia gak ada-ngada aja sih. Dicuci, dikeringin lagi. Iya, apaan sih? Enggak, enggak. Enggak. Dia cuma buang aja. Nah, terusnya abis itu? Makanya pas Irma saya liat punya perhiasan, saya ambil aja, Mas. Terus saya jual lumayan duitnya buat beli iPhone 14. Jadi lo jual 12 juta? Iya, Mas. Cuma buat beli iPhone 14 doang. Sekalian hitung-hitung Irma ganti uang beli sampo dan sabun, Mas. Kan pas dong, Mas. Saya gak salah juga. Nah, tapi kan pake patungan sampo sama sabun kan gak sampe sarga perhiasan. Terus sekarang iPhone-nya kemana iPhone-nya? iPhone-nya saya titip ke kru, Mas. Kan tadi katanya gak boleh bawa HP ke studio. Oke, coba kru iPhone-nya Resti. Oke, itu iPhone-nya. Jauh, 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 jauh. Oke, oke. Oke, dan kenapa kamu tega jual perhiasan temen lo? Cuma buat beli iPhone doang? Iya buat gaya lah, Mas. Lagian sekarang itu kan lagi tren foto selfie depan kaca. Sambil liatin kamera tiga iPhone yang kayak boba itu, Mas. Oh. Cuma buat liatin tren doang. Ngapain, dia doang. Kayak gimana emang? Kayak gimana emang foto-foto selfie ke kamera boba? Ada, Mas, di HP saya. Ini, Mas. Mirroring ya, mirroring. Udah, set. Oke, set. Gila gaya lo, keren banget loh. Iya, 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 iya. Ben, aksis banget. Oh, iya. Terus emang kenapa lo? Lo buat ngikutin tren doang atau gimana sih? Kalau saya gak ngikutin tren, nanti saya diledekin, Mas. Sama besti-besti saya. Kalau ngopi-ngopi, Mas. Wah. Iya, Bibi. Sadarin, Bi. Oke, sekarang saya itu satu sampai tiga, semuanya kembali normal seperti semula. Satu, dua, dan... Hei, maksud lu apaan? Maksud lu apaan? Maksud lu apaan? Apaan? Bawaan! Lu jokiasan, gua cuma buat iPhone buat gaya-gayaan lu doang. Buat apaan? Kan sekalian ganti lu sampo gua. Gak ada guna, cuma lu sampo doang. Ini yang lu mau nih. Ini yang lu mau nih. Ini. Yaudah, tunggu aja terus. Laginya ngapain parah. Orang pake duit lu sendiri. Jadi gua gak perlu ganti daun perhiasan lu. Gua gak tau diru. Ngapain lu gak mau ganti? Ngapain ganti, Mas. Laginya ngapainnya udah dihancurin buat aku jual. Dasar, Cepet. Udah. Eh, makanya mau ngomong-ngomong BI. Eh, buat gaya lo maling. Buat gaya lo maling. Buat gaya lo maling. Buat gaya lo maling. Buat gaya lo maling, ha? Aduh, malu sama rambut tuh. Jarang-jarang. Kenapa lo emosi? Kenapa? Eh, kenapa lo emosi? Udah sih, Mas. Ini aja sih, Mas. Iya, 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 iya. Fisbol, 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 fisbol. Yuk, siap-siap nih, cewek apa cowok nih? Gua jadi lupa nih. Fisbol yuk. Gua cowok-cowok ya. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Ini apa sih maksudnya sih? Stop, 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 stop. Stop, stop. Oh, turunin, turunin, turunin. Vivi! Vivi! Siapa? Vivi siapa? Saya mau kesini tuh mau ketemu anak saya, Mas. Vivi namanya. Hah? Vivi. Vivi? Ini sisingaan maksudnya, siapa nama Vivi? Vivi! Siapa nama Vivi? Oh, itu Mas. Gak parah. Tunggu-tunggu, ini namanya Vivi. Iya. Bapak ngapain nyari Vivi? Tahu ngapain sih Pak, kesini, aduh malu-maluin aja. Jadi gini, Mas. Nah ini. Bapak siapanya? Saya anak. Bapaknya Vivi. Iya, jadi gini, dia mau nikah sama. Tapi saya gak mau, Mas. Jadi ceritanya dia. Oke, ini siapa nih, cowok ini? Saya. Calon. Calon terus, ngapain pake sarung begini? Ihhh. Tapi sesunat. Apa? Baru disunat. Iya. Vivi. Hah, Koko Kevi udah disunat. Kamu kan mau kan kalo Koko udah disunat? Ih gak mau, cuci banget gue. Udah baru. Apalain, s**t. Jelek banget kan? Ya jangan gitu. Oh, Brad udah pernah liat? Ih, udah pernah liat dulu. Koko, kasih gak? Eh, Koko. Dari sunat ya mesti mau dong kamu. Gak mau, tapi lu berubah pikiran. Iya. Tapi kan kamu dulu janji. Oke. Bilang apa dulu? Dia dulu bilang katanya, Koko, sunat dulu deh. Baru saya mau. Nah, sekarang dari sunat. Gak ada, gak ada, Mas. Dia halu. Lu kan janji. Lu tepatin janji lu dong. Gak mau ah, Mas Uya. Ih, s**t. Gapapa aja nikah pas sama dia. Sampai dia udah, syarat dari lu udah di... Iya, betul. Oke, coba. Trawang, Trawang. Trawang, Trawang, Vivi, Gor. Oh, aku ingin kamu maju ke depan. Vivi. Oh, saya melihat Vivi ini seperti burung di dalam sangkar. Loh? Mas Uya gimana? Dia itu hanya bisa menjadi hiasan, tapi tidak bebas, Mas Uya. Hah? Iya, emang kayak gitu, Mas Uya. Coba duduk sini, duduk, duduk, duduk. Ini di atas singa lion ya. Boleh pegang lilinnya. Oke. Oke, sambil lihat lilinnya. Ada tiga buah lilin di situ. Oke, nanti pake tuan ketiga. Ketika kamu melihat lilin tersebut, cahaya lilin tersebut. Entah kenapa kamu merasakan rasa hangat yang sangat luar biasa. Dan biarkan rasa hangat tersebut masuk ke sekitar mata kiri dan mata kanannya. Lebih nyaman, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti ketika saya hitung satu sampai tiga. Siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Dan sesuai fakta yang terjadi. Oke, satu, dua, dan tiga. Oke, bener. Pak Deddy itu anak bapak-bapaknya kamu, Vi? Iya, Pak Deddy itu bapak angkat saya. Bapak angkat? Iya. Maksudnya gimana? Dulu ibu saya janda, Mas Uya. Terus nikah sama Pak Deddy, bantu urus saya. Tapi setelah ibu nggak ada, dia yang paksa saya buat berhubungan dengan laki-laki hidung gelap, Mas Uya. Termasuk Kevin ini? Iya, termasuk ko Kevin ini. Nah, tapi bener nggak lo tadi ngasih syarat ke Kevin? Sunat dulu biar bisa nikah sama kamu? Saya memang kasih syarat sama ko Kevin untuk sunat dulu kalau mau nikah sama saya. Ko Kevin emang baik sih. Dia yang selama ini sering transfer uang, bulanan ke saya, Mas. Beli saya HP. Tapi yang namanya perasaan kan nggak bisa dipaksa ya, Mas Uya. Iya. Oh, jadi bapak kamu maksa kamu bener-bener harus sama ko Kevin? Iya. Pokoknya aku dipaksa mulu. Saya berharap di garis tangan ini bisa ketemu pasangan hidup saya yang bisa menyelamatin saya dari bapak saya dan ko Kevin ini, maksudnya. Oh gitu. Minta sadarin ya. Oke, Fifi, pada saat cahayanya tersebut padam kamu kembali seperti semula. Oh, kelihatannya mereka ada maksud lain, Mas Uya. Niat busuk dan licik. Mas Uya. Eh, jangan gitu loh. Niat busuk dan licik yang mana nih? Eh, Mas. Mas. Ini namanya tuduh saya dong. Oke. Yang mana nih? Iya, ini licik sekali. Iya, Deddy ini, Pak Deddy. Bentar. Oke, relaksasi, relaksasi. Mas. Oke. Mas. Oke, pegang kupingnya, Pak. Sisingaan. Pegang kuping sisingaan. Nah, pegang kuping sisingaan. Gerakin kayak gini, Pak. Oke. Gerakin terus. Gerakin. Terus gerakin. Rasakan semakin nyaman, semakin relaks. Ketika kepala sisingaan tersebut bergerak ke depan dan ke belakang, Bapak semakin nyaman, semakin relaks. Terus gerakin. Jangan sampai berhenti. Dan biarkan membuat Bapak makin nyaman, makin relaks. Oke. Jangan sampai berhenti. Teruskan. Makin nyaman, makin relaks. Dan nanti pada hitung ketiga, siapapun yang bertanya kepada Bapak, Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. Satu, dua, dan tiga. Jangan berhenti, Pak. Terus gerak. Oke. Bapak, kenapa memaksa anak Bapak nikah sama Kevin, Pak? Saya memaksa pipi nikah dengan Kevin karena saya kalah judi, Mas. Kalah judi? Sama siapa, Pak? Tidak. Teman-teman judi saya, Mas. Kayak, Ko Kevin. Ko Kevin kan menang, Mas. Jadi saya nggak punya uang buat bayar hutang saya ke Ko Kevin. Makanya Vivi adalah satu-satunya jalan agar saya tidak bapak belur dipukuli anak buahnya, Mas. Wala. Jadi Bapak jual anak Bapak buat ke Ko Kevin? Anak Bapak. Takut dipukulin gitu. Kenapa jalan gigi? Karena nggak bayar hutang. Yang dulu-dulu yang saya kesel kan, Pipi itu dulu pas saya kenalin sama Om Darto, dia mau Mas. Nggak masalah. Dia senang karena beli iPhone 11. Terus? Tapi kenapa sekarang dia nggak mau bantuin saya? Nah, Om Darto lebih hancur daripada Kevin. Saya kembalikan seperti semula pada hitung ketiga. Satu, dua, dan tiga. 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 Udah cepetan ya? Iya, pelan-pelan dong. Cing-cang. Gamping! 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 Ibu siapanya? Saya istrinya Lah Oh, biarkan aja Kiri lu bentar lu Pulang lu, pulang Agak, gapapa, pulang, 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 pulang Pulang, 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 pulang Pulang, 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 pulang Pulang, pulang, pulang Apalagi? Itu, Pak Deddy, Pak Deddy, ada, dikepuk, 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 Pak Deddy Kenapa? Pak Deddy itu dibuat Apa lagi? Makanlah bayar! Bayar lu, Tentang, ah! Bayar! Mas! Pusus lu! Kenapa aneh, ah? Kenapa nih? Oh udah Gini, mas, mas Dia punya utang sama bos gua, mas Siapa? Pak Kevin? Bukan Koko Perry Hah? Koko Perry Beda lagi Emang gimana ceritanya? Eh, dia mas, pinjem duit sama bos gua Berapa? 300 juta Banyak lagi Buat main judi Main judi lagi, jadi banyak utang ya? Bayar aja orang nih Terus abis itu dia gak bisa bayar hutang Kamu kaburan dia, mas Sikit saja Masih baik-baik tapi jangan dipukulin Tapi baik-baik Bawa! Ikut loh Itulah judi ya Judi bisa membuat semua berantakan, keluarga berantakan, akal sehat hilang semua Masuk judi-judi online yang sekarang lagi beredar marak juga jauhin ya Itu bisa bikin hidup kita hancur sehancur-hancurnya Terima kasih Kembali